Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua apa kabar Ketemu lagi ya di Sun LBF Oke video kali ini saya akan cek lodok Kemungkinan ada 4 indukan ya Yang seharusnya menetas Kita akan cek ya Jadi di pertengahan puasa ini Sebenarnya saya sedikit galau Saya akan loloh cindilan hasil panen saya Atau biar diloloh indukannya saja Dan saya akan panen setelah lebaran saja ya Tapi hari ini kita akan coba cek dulu Ada berapa indilan dan kira-kira sudah berapa hari usianya Kawan-kawan ya Karena saya juga jarang mengecek Bahkan tidak pernah Ini ada telur titipan Ini yang 3 butir adalah telur dari indukan PF Karena indukannya mati Saya titipkan di sini Di biola pastel blue ini ya Kita akan cek ada berapa anakannya yang menetas Jadi untuk indukan pastel ini Kemarin nelur 4 butir Jadi saya ambil 3 butir Kemudian yang 3 butir saya ganti Dengan telur dari indukan PF Kita akan lihat ya Anakannya ada berapa Kawan-kawan bisa cek di sini Ada 1, 2, 3, 4 Jadi dari 4 telur Ini menetas semua Dan dari 3 ekor ini Nanti akan menjadi split PF ya Karena dari cindilannya sudah kelihatan Itu bukan PF Kemungkinan nanti akan keluar Part blue ataupun visual blue ya Oke kita tutup saja Jadi ini adalah telur titipan Kawan-kawan Jadi yang 3 butir adalah telur dari indukan PF Vio split biola Saya silakan dengan biola Vio split PF ya Tapi sayang jantanya mati Dan akhirnya saya titipkan telurnya di indukan biola pastel tadi Ini untuk indukan yang kedua Ada biola green Kali PB Vio Jadi ini adalah indukan-indukan lama saya Matari-matari lama saya Dan sudah menghasilkan berpuluh-puluhan akan Kita cek anakannya Ada 3 ekor kan kawan Bisa cek ya Itu ada yang sudah besar sebenarnya Dan kalau dipanen sebenarnya sudah bisa ya Untuk yang paling besar tadi Jadi saya masih agak bingung Untuk panen kali ini Saya akan loloh Ataupun saya akan loloh habis lebaran saja Karena yang kita tahu pasti lebaran kita akan Sangat repot pastinya ya Ini untuk indukan yang ketiga kan kawan Ada indukan biola mau Kali Ewing green Split biola Split PB Ini juga sering sekali anakannya cek pot Rata-rata anakannya mengeluarkan Visual biola PB Vio ya Biola PB Vio dengan visual yang sangat bersih-bersih Itu dia indukannya Kita akan cek Anakannya ada berapa ekor Ada 1 Kemudian Ada 2 ekor kan kawan ya Ada 2 ekor dan sebenarnya ini juga sudah bisa Kalaupun kita loloh Tapi nanti kita akan pikirkan lagi untuk melolohnya Ataupun kita panen setelah lebaran Kita akan tutup Tadi sudah ada 3 indukan kan kawan ya Kita sudah cek ini yang terakhir Akan saya cek adalah indukan Dek Atau krimino mata hitam Split biola Kali BB krimino retina merah ya Untuk yang betinanya Ini juga produk Satu kali di tempat saya Dan saya Jarang sekali Mengeceknya Sebenarnya sudah diwanti-wanti Dengan Si owner yang lama ya Jadi untuk yang indukan Betina krimino ini Sangat sensitif Jadi Kalau bisa jangan dilihat Jadi kita akan lihat Sebenarnya saja Kita akan pastikan Apakah ada anakannya atau tidak Oke Sudah terlihat ya Ini ada 3 ekor Nah langsung saya tutup saja Saya takutnya Indukannya Sensitive Karena ini indukan Bukan dari peternakan saya ya Saya kemarin Beli Untuk indukannya Yang betina Dan riwayatnya Si indukan Galak Seperti itu Oke itu tadi ya Untuk update hari ini Cek lodok Dari 4 indukan Sebenarnya sudah Lumayan Besar untuk anakannya Nanti kita akan Pertimbangkan Akan kita panen Atau kita panen setelah lebaran ya Terima kasih ya Sudah menonton Kita ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya